Pesal tadi ya? Oke, terima kasih. Mas Tatang ya, pertama tadi terima kasih atas pertanyaannya. Setelah ditolaknya PK KSP Mudoko ini, apakah kemudian berpengaruh pada bisa dikatakan dinamika dan konstelasi politik berikutnya? Harusnya ada, karena ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi pasti ada dampak, dan tentu kami berharap dampak itu positif buat kami. Yang jelas saya sampaikan tadi secara internal, kami makin kuat, makin yakin, dan hanya ada upaya saat ini untuk bisa berbuat yang terbaik menyongsong pemilu 2024. Kita punya target-target pencapaian untuk pemilihan anggota legislatif. Tapi juga kita tahu bahwa salah satu agenda, boleh saja didinai, boleh saja ada yang mengatakan, ah Demokrat mengada-ngada, tetapi saya rasa tidak perlu terlalu sulit untuk merasakan dan juga untuk mengikuti apa yang terjadi dalam politik Indonesia saat ini dan dalam kaitan itu kami punya hak untuk mengatakan dengan jelas bahwa memang benar upaya pembegalan Partai Demokrat salah satunya agar Demokrat yang tadi sampaikan Bung Tatang adalah agar tidak punya kekuatan atau paling tidak melemahkan kekuatan Demokrat secara signifikan dan apalagi kalau merampas, merampas itu kan berarti sudah berganti semuanya yang tadinya kita mau ke utara dibawa ke selatan. Jadi tidak perlu terlalu sulit kita membayangkan dan merasakan itu. Silahkan kalau ada yang tidak setuju, saya juga menghormati argumentasinya, tetapi kami juga punya hak untuk menyampaikan bahwa ini memang dilakukan pertama untuk merampas kedauatan Partai Demokrat agar Demokrat tidak lagi eksis sesuai dengan jati dirinya. Mungkin diambil orang lain, dalam hal ini KSB Mudoko yang ingin mengambil Demokrat Demokrat tetap ada, tapi pastilah tidak sesuai dengan jati dirinya karena yang bersangkutan bukanlah anggota Partai Demokrat bukanlah yang berjuang bersama Partai Demokrat selama ini tidak punya otoritas dan hak untuk bisa mengatakan ialah yang paling berhak dan paling tahu caranya membesarkan Partai Demokrat. Tentu itu semata-mata murni politik untuk bisa menghancurkan eksistensi Demokrat sesuai dengan jati dirinya, yaitu sebagai Partai Nasionalis Religious saat ini kebetulan memang kami sebagai partai di luar pemerintahan, sebagai oposisi tapi ingat bahwa Demokrat juga pernah 10 tahun menjadi the ruling party di Republik ini jadi saya merasa ini ada kaitannya semua dan kalau ditanya apakah ada komunikasi dengan Presiden Jokowi yang kami lakukan di awal dulu ketika saya menjelaskan kepada beliau dan beliau juga mengatakan bahwa ya beliau tidak tahu apa-apa ketika itu tapi saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi dan KSP Muldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung sehingga saya melalui surat sebelumnya kemudian mendatangi beliau ataupun diundang ketika itu di Istana Bogor memang tidak diberitakan di media, tapi kita ingin mendengarkan langsung seperti apa duduk perkaranya walaupun ketika itu masyarakat berharap wah kalau begini sudah terlalu sekali harusnya ya ada langkah-langkah yang lebih menentukan misalnya kalau terbukti KSP Muldoko melakukan perbuatan yang tidak etis merampas partai yang berdaulat harusnya ada hal-hal lain selain hanya ditanya begitu tapi kita gak masuk ke sana itu biarkan, kita juga gak ingin mengutak-mutik hak prerogatif Presiden tapi rakyat itu membicara tapi kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu kami ingin fokus bahwa ini masalahnya ada kedaulatan partai yang ingin dirampas begitu saja dan kalau ini terjadi dan itu berhasil mereka lakukan sama saja demokrasi mati begitu jadi disitu Bang Tatang kami fokus dan Alhamdulillah justru karena kami fokus segera kita melakukan konsolidasi every single day and night setiap hari berjalan, bergerak terus dan Alhamdulillah disitulah bangkit militansi keberanian, soliditas dan juga kecepatan taktis yang kita jalankan dalam kepemimpinan krisis akhirnya hikmah besarnya adalah justru demokrat termasuk salah satu yang mendahului melakukan konsolidasi dan Alhamdulillah saya bisa merasa hari ini kader demokrat juga semakin semangat untuk menghadapi pemilu ke depan jadi disitu tepuk tangan boleh ini saya juga tidak